Kisah dorama ini mengikuti Anzu Murata yang harus melakukan penyamaran sebagai asisten rumah tangga alias ART di rumah keluarga baru ayah kandungnya. Setelah tragedi kebakaran 13 tahun lalu yang membuat ibunya dituduh sebagai pelaku, membuat Anzu bertekad untuk mencari kebenaran dan membalas dendam pada si pelaku. Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama Jepang berjudul Burn the House Down. Keluarga Mitarai adalah keluarga yang dikenal harmonis dan bahagia. Sebagai putri sulung, Anzu merupakan anak yang cerdas. Sejak kecil ia sudah dididik hidup sederhana, jadi Anzu sudah terbiasa mandiri mengerjakan pekerjaan rumah membantu ibunya, walaupun mereka berasal dari keturunan keluarga yang kaya raya. Selain bersama ibu, Anzu tinggal bersama ayah dan juga adik perempuannya yang bernama Yuzu. Suatu hari ibunya menghadiri pertemuan orang tua di sekolah. Di sana ibunya Anzu yang bernama Satsuki berkenalan dengan orang tua dari singgi teman sekelasnya yang bernama Makiko. Dari penampilan bisa dilihat perbedaan mencolok antara Satsuki dengan Makiko. Sebab Makiko merupakan seorang ibu tunggal yang hidup miskin dan harus menghidupi kedua putranya. Namun pertemuannya dengan ibunya Anzu sangat membuat Makiko kagum pada wanita itu. Selain karena cara bertutur kata yang lembut, penampilan Satsuki juga selalu anggun. Saking akrabnya, mereka berdua pun menjadi sahabat. Lama-kelamaan Makiko mulai mengikuti cara berpenampilan Satsuki dari gaya rambut, minat, dan cara bicara yang sama seolah dia terobsesi ingin menjadi seperti Satsuki. Dia juga mulai sering mengajak kedua putranya main ke rumah keluarga Mitarai. Cuma Anzu yang menyadari, setiap kali Makiko datang ke rumah mereka, entah bagaimana barang-barang milik ibunya sering hilang. Anzu mencurigai kalau itu perbuatan Makiko. Hingga suatu hari terjadi insiden, di mana api membakar rumah keluarga Mitarai. Dugaan awal kebakaran itu akibat lupa mematikan kompor. Ibunya Anzu jadi merasa sangat bersalah kepada suami dan kedua anaknya. Dia menganggap kebakaran itu atas ketidakhati-hatiannya. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Sang ayah mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya, sehingga Satsuki harus pergi membawa kedua putrinya. Yang lebih mengejutkan lagi, tak lama setelah berpisah mereka mendengar kabar kalau ayahnya sudah menikah lagi dan orang yang menjadi istrinya adalah Makiko, sahabat ibunya. Dari sini Anzu selalu percaya ibunya tidak bersalah atas insiden kebakaran itu. Sebab di malam kejadian, ia sempat melihat Makiko yang tersenyum di atas penderitaan mereka. Jadi Anzu berpikir atas dasar iri hati, Makiko kemungkinan sengaja membakar rumah mereka demi memfitnah dan menggantikan posisi sang ibu agar bisa merebut keluarga mereka. Dengan menjadi keluarga mitarai, kehidupan Makiko bersama kedua putranya langsung berubah drastis. Dari si miskin menjadi orang kaya baru. 13 tahun pun berlalu sejak peristiwa itu. Kini Anzu bersama Yuzu adiknya tinggal di sebuah rumah kecil. Anzu masih mengingat jelas bagaimana raut wajah ibunya di malam kebakaran yang melahap rumah mereka. Karena itu, ia menyusun rencana agar bisa masuk ke dalam rumah keluarga mitarai. Ia sampai mengubah namanya menjadi Shizuka Yamauchi dan melakukan pelatihan khusus sebagai pengurus rumah baru dari Mother Service. Baru saja tiba, Anzu langsung disuruh masuk oleh Makiko. Disebabkan ia tidak mau ada orang lain yang tahu kalau dia memperkerjakan pengurus rumah. Makiko sama sekali tidak mengenali Shizuka alias Anzu sebenarnya anak dari Satsuki sahabatnya yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis cantik dan tidak lagi mengenakan kacamata. Makiko menyuruh Anzu membersihkan lantai satu dengan teliti agar rumah ini tidak terkesan sudah lama ditinggali. Profesi Makiko yang saat ini seorang model majalah amatir membuatnya sangat sibuk jadi tidak sempat membereskan rumah. Ia cuma tak ingin dikenal sebagai model yang cuma paham kosmetik, tapi juga sebagai ibu rumah tangga yang mampu mengurus rumah. Ada beberapa hal yang Makiko peringatkan. Anzu tidak diizinkan naik ke lantai atas, tidak boleh membuka pintu untuk kurir paket, dan yang terakhir ia tidak akan ditolerir jika sampai ketahuan mencuri apapun dari rumah ini. Setelah Makiko pergi, Anzu mulai membersihkan setiap sudut dan semua benda yang ada di lantai satu tanpa boleh menyisakan sedikitpun debu yang menempel. Ia tidak mau mengecewakan Makiko, karena ia masih dalam masa percobaan dan penilaiannya nanti sangat mempengaruhi keputusan Makiko apakah dia akan mempekerjakan Anzu atau tidak. Di balik itu semua, tujuan utama Anzu adalah mengungkap kebenaran dari tragedi kebakaran yang membakar rumahnya dulu. Ini karena Anzu merasa Makiko bertanggung jawab atas insiden yang telah menghancurkan keluarganya. Ketika membersihkan sofa, ia secara tak sengaja menemukan jepit rambut yang dulu biasa dikenakan ibunya. Menganggap benda itu milik ibunya, tanpa pikir panjang Anzu langsung memasukkan ke dalam kantongnya. Tapi ia merasa dari lantai atas seperti ada seseorang yang sejak tadi mengawasinya. Setelah Makiko pulang, Anzu melaporkan kalau dia sudah menyelesaikan pekerjaan rumah sesuai permintaan. Melihat pekerjaan Anzu yang sungguh sempurna, Makiko langsung menerima Anzu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Langkah awal Anzu masuk ke dalam keluarga Mitarai cukup berjalan mulus tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia sudah bertekad akan merebut kembali semua yang telah Makiko ambil dari mereka. Anzu menunjukkan jepit rambut yang ia ambil kepada Yuzu. Jepit rambut itu memiliki tanda inisial SM yang merupakan singkatan dari Satsuki Mitarai. Atau bisa dikatakan ini adalah jepit rambut khusus yang cuma dimiliki ibu mereka. Sudah jelas kalau dulu Makiko yang mencurinya. Anzu sangat yakin, di rumah itu pasti ada barang lain yang dicuri dari ibu mereka. Soalnya dulu setiap kali Makiko datang ke rumah mereka, selalu saja ada barang ibu mereka yang hilang. Termasuk barang bukti yang mungkin akan dapat mengungkap pelaku pembakaran. Alasan Anzu ingin menemukan barang tersebut supaya suatu hari ia bisa membuktikan kalau kebakaran itu bukan salah ibunya. Tapi sekarang kondisi ibunya mengalami amnesia disosiatif sehingga harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Dengan kata lain, ibunya kehilangan ingatan sebagai bentuk pertahanan diri ketika seseorang mengalami syok berat atau stres jangka panjang. Kesokan hari, Anzu seperti biasa mengurus rumah keluarga Mitarai. Selain ahli membersihkan rumah, Makiko tidak menyangka kalau Anzu juga sangat pandai memasak. Dia dibesarkan oleh ibu tunggal, jadi Anzu terbiasa memasak untuk adiknya di saat ibunya sedang bekerja. Sewaktu Makiko sudah pergi, Anzu memulai rencananya untuk memeriksa lantai atas. Dia melihat ada kamar yang pintunya terbuka dan memutuskan masuk ke sana. Keadaan kamar itu sangat berantakan, di mana pakaian dan makanan berserakan di mana-mana. Tak berapa lama si pemilik kamar kembali dan terkejut melihat ada Anzu di dalam kamarnya. Walau Anzu sudah memperkenalkan diri sebagai pembantu baru, tapi pemuda itu secara kasar mengusir Anzu untuk segera pergi. Sepulang kerja, Anzu mampir ke rumah sahabatnya yang bernama Claire. Gadis itu juga yang membantu Anzu mengumpulkan segala informasi terkait keluarga Mitarai. Dan dia juga yang meminjamkan nama Shizuka kepada Anzu. Di sana Anzu menceritakan mengenai pria menyeramkan yang ia temukan di lantai atas. Yang menduga pemuda itu adalah Shinji Putra Bung Sumakiko. Kesokan hari, Anzu sengaja memasakkan makanan untuk Shinji sebagai ucapan terima kasih karena tidak melaporkan Anzu pada ibunya. Karena pemuda itu tak mau membuka pintu, maka Anzu meninggalkan makanan tersebut di depan kamarnya. Dari kejauhan, Anzu yang melihat bagaimana makanan buatannya dihabiskan oleh Shinji. Ia merasa senang dan makin sering memasakkan makanan untuk pemuda itu. Anzu juga mencoba memulai pembicaraan dengan menggunakan minat Shinji pada video game dan sepak bola. Tapi pemuda itu tak memberi respon apa-apa. Anzu lalu menceritakan tentang kesukaannya terhadap bintang-bintang di langit. Tak disangka pemuda itu justru merespon Anzu, yang artinya dia juga tahu dan menyukai tentang bintang. Anzu agak heran bagaimana Shinji bisa tahu tentang bintang yang ia bicarakan. Padahal setahu dia, dulunya yang punya minat terhadap bintang-bintang adalah kakak dari Shinji. Ternyata selama ini dugaan Anzu salah. Kalau sebenarnya bukan Shinji yang ada di dalam kamar itu, melainkan kakaknya yang bernama Kiki. Anzu mulai memikirkan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Kiki. Padahal dulu setahu Anzu, Kiki anak yang cerdas dan juga ramah, bahkan sampai membuat Anzu kagum padanya. Ada sebuah kompas yang pernah diberikan Kiki dan sampai sekarang benda itu masih disimpan Anzu dengan baik. Anzu yakin, ada sesuatu hal yang telah membuat kondisi hidup Kiki berubah seperti sekarang. Sementara di rumahnya Claire, gadis itu sudah menyelidiki tentang pakaian rajut yang terlihat di foto sosial media makhluk. Anzu mengingat kalau pakaian rajut atau kardigan itu sama dengan milik ibunya. Dulu dia bersama ayahnya pernah memeriksa rekaman CCTV sebelum kebakaran terjadi. Ada terlihat seseorang yang berlari keluar dari rumah dengan mengenakan kardigan berpola serupa. Meski wajah pelaku tidak terlihat, hanya berdasarkan rekaman ini ayahnya yakin istrinya adalah si pelaku. Padahal seingat Anzu, hari itu ibunya sama sekali tidak memakai kardigan tersebut. Seandainya benar kardigan itu disimpan oleh Makiko, ini akan membuktikan bahwa Makiko adalah si pelaku yang terekam CCTV. Untuk itu Anzu perlu menyusup masuk ke dalam ruang pakaian Makiko demi bisa menemukan kardigan tersebut. Melihat kakaknya berjuang tanpa menyerah, kali ini giliran Yuzu adiknya tidak bisa tinggal diam. Rupanya Yuzu pernah bertemu dengan Shinji di sebuah pesta. Di sana mereka saling bertukar kontak karena Shinji mengenali Yuzu sebagai saudari tirinya dan dia juga menyimpan perasaan kepada gadis itu. Kesempatan itu digunakan Yuzu agar bisa mendapatkan segala informasi Makiko terutama mengenai rahasianya. Secara perlahan publik mengenal Makiko adalah sosok wanita pekerja keras yang mampu mengurus semua dari profesi modeling hingga pekerjaan rumah. Ia berterima kasih kepada Anzu karena selain menjadi andalan mengurus rumah, tak jarang Anzu memberi saran-saran yang dinilai sangat positif membantu karir Makiko. Sekarang Anzu sudah diberi kepercayaan lebih seperti tidak dilarang lagi membersihkan lantai dua. Di saat ada kesempatan, Anzu masuk ke ruang pakaian untuk mencari kardigan milik ibunya. Dan seperti dugaan, pakaian rajut itu berhasil ia temukan. Anzu merasa sedih dan kasihan kepada ibunya karena ternyata selama ini tuduhan kepada ibunya sebagai pelaku pembakaran sungguh kesalahan fatal. Rupanya 13 tahun lalu, kartu memori yang berisi rekaman CCTV sempat Anzu sembunyikan di ruang rekam medis ayahnya supaya tidak ada yang menemukannya. Saat ini yang harus ia pikirkan bagaimana caranya mengambil kartu memori itu lagi dari rumah sakit tanpa ketahuan. Kebetulan lokasi rumah sakit mitarai berada tepat di belakang rumah ini. Dan satu-satunya cara untuk masuk adalah menggunakan kartu kunci yang dimiliki masing-masing staff. Untuk itu Anzu mencoba memeriksa satu persatu laci. Siapa tahu Makiko atau anak-anaknya meletakkan kartu itu di sana. Akan tetapi ia dipergoki oleh Kiki yang sejak awal memperhatikan gerak-gerik mencurigakan Anzu. Dia sudah mencoba menyelidiki identitas Shizuka Yamauchi tapi sama sekali tidak menemukan apa-apa. Namun setelah memikirkan alasan kenapa gadis itu bisa tahu semua tentang keluarganya. Pemuda itu menyimpulkan kalau gadis itu pernah tinggal di rumah ini. Tanpa keraguan Kiki sudah bisa menebak kalau gadis yang menjadi pembantu di rumahnya itu bukanlah bernama Shizuka Yamauchi. Melainkan dia adalah Anzu Murata. Meski sudah berusaha membantah dengan berbagai alasan. Kiki secara diam-diam memasang kamera di ruang pakaian yang merekam ketika Anzu sedang membongkar ruangan tersebut. Akhirnya Anzu menjelaskan kalau dia ingin mencari barang milik ibunya di rumah ini. Agar bisa membantu mengembalikan ingatan ibunya yang sedang mengalami amnesia disosiatif. Kiki yang mendengar itu menganggap Anzu telah menuduh ibunya sebagai pencuri. Kalau dia sampai memberitahu ibunya mengenai Anzu yang masuk tanpa izin dan menggunakan identitas palsu, kemungkinan Anzu tidak akan selamat. Awalnya Anzu berpikir identitasnya akan dibongkar oleh Kiki. Tapi keesokan hari Makiko malah menyuruh Anzu datang untuk mengajarinya memasak. Apa alasan Kiki tak mengadukan Anzu? Karena menurutnya rumah ini jadi tertata rapi saat ada Anzu. Kiki yang Anzu kenal dulunya suka menatap langit dan tersenyum. Dia orang yang baik dan jujur, serta hanya melihat kebaikan di dunia ini. Tetapi itu sangat bertolak belakang dengan diri Kiki yang sekarang. Sedikitnya Anzu berharap supaya Kiki bisa kembali seperti dulu dan tidak cuma mengurung diri di kamar saja. Merasa butuh bantuan, Anzu meminta kepada Yuzu adiknya agar bisa mencari cara mengambil kartu memori yang ia simpan di rumah sakit Mitarai. Dengan memanfaatkan hubungannya dengan Shinji, Yuzu beralasan ingin pergi menemui ayahnya. Tapi di balik pertemuan itu, Yuzu secara diam-diam mencari peluang untuk bisa menyusup masuk ke dalam ruangan rekam medis pasien. Dan benar saja, sesuai arahan Anzu, kartu memori itu berhasil Yuzu temukan. Dengan dibantu Claire, mereka mencocokkan kardigan yang Anzu temukan di lemari pakaian Makiko dengan kardigan yang terlihat di rekaman CCTV. Bisa dipastikan kedua kardigan itu memang kardigan yang sama. Tapi ini saja tak cukup membuktikan Makiko ada di video itu, sebab wajah si pelaku memang tidak terlihat. Untuk itu, mereka masih butuh bukti yang lebih kuat lagi. Kesokan hari, Kiki yang masih menganggap semua orang tua itu sama buruknya, memojokkan Anzu dengan bilang kalau orang tuanya toksik dan lemah. Hingga ibunya Anzu tak sengaja membakar rumah mereka. Anzu yang tidak terima ibunya dituduh seperti itu, langsung menyerang Kiki. Ia menegaskan kalau ibunya bukanlah pelakunya. Selama 13 tahun ini, ia selalu mencurigai satu orang. Dan setelah datang ke rumah ini lagi, semakin membuat Anzu yakin bahwa Makiko lah yang membakar rumah mereka. Pernyataan Anzu seakan membangkitkan kecurigaan lama Kiki yang paling ingin ia lupakan. Jika memang Anzu ingin mengungkap kebenaran dari peristiwa di hari itu, maka Kiki akan menunjukkan caranya. Selama bertahun-tahun tidak pernah keluar rumah sekalipun, membuat Kiki cukup sulit menyesuaikan diri. Ia seakan berusaha menghindari pandangan orang di sekitarnya dengan suatu alasan. Karena tidak punya teman sewaktu SMA, Kiki menghabiskan waktu dengan belajar sangat giat agar suatu saat ia dapat mengubah hidupnya. Dia benar-benar berhasil lulus ujian, lalu berhenti setelah sekitar dua bulan. Alasan dia berhenti disebabkan informasi pribadi Kiki tersebar setelah masuk ke universitas. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Kiki lulus fakultas kedokteran lewat jalur koneksi orang dalam. Awalnya ia berpikir rumor itu tak berdasar. Tapi setelah bertanya pada ibunya, ternyata diam-diam ibunya sudah memberi uang suap supaya Kiki bisa lulus. Ini karena Makiko tidak percaya pada kemampuan putranya itu. Padahal tanpa bantuan ibunya, Kiki sendiri mampu lulus ujian murni. Namun akibat kesalahan ibunya itu, orang lebih mengenal Kiki sebagai anak yang lulus lewat jalur koneksi. Dia dihujat habis-habisan, dan nama serta wajahnya terpampang terus di internet. Selama 10 tahun ini, ia hanya mengurung diri di dalam kamar. Kemanapun ia pergi dan apapun yang ia lakukan, Kiki selalu merasa takut dengan pandangan orang lain. Itulah alasan kenapa Kiki sebelum ini tak pernah bisa pergi meninggalkan kamarnya. Kiki kemudian mengajak Anzu ke rumah mereka yang dulu. Sebelum pindah ke rumah keluarga Mitarai, Kiki yakin kebenaran yang Anzu cari seharusnya ada di rumah ini. Ia membuka pelafon rumah, lalu mengambil sebuah laptop yang ia simpan di sana. Menurut Kiki, seharusnya di laptop ini ada histori alamat situs yang diketik oleh ibunya sebagai buku harian. Hari pertama buku ini diketik adalah hari di mana Makiko bertemu dengan Sasuki. Sebagai keluarga yang terbiasa hidup miskin, Kiki bersama ibu dan adiknya sangat terpesona melihat keluarga Mitarai. Mereka pulang dalam keadaan terpukau, lalu tertegun melihat kesuraman hidup mereka. Saking antusiasnya, sampai-sampai membuat Makiko begadang hanya untuk mengetik buku harian di laptop. Buku harian itu berjudul Aliza. Inilah awal Makiko meniru kehidupan ibunya Anzu. Kiki merasa ada yang janggal dengan kebakaran itu, jadi ia berpikir mungkin jawabannya ada di laptop tersebut. Sementara di tempat lain, Yuzu menemui ayahnya lagi. Ia ingin menunjukkan kardigan yang terlihat di rekaman kamera pengawas sama dengan kardigan yang ada di foto Makiko. Dengan andalnya bukti ini, ayahnya pun berencana memeriksa isi lemari pakaian Makiko malam ini juga. Sesuai janji, keesokan hari Yuzu kembali menemui ayahnya. Ia mengira ayahnya sudah menemukan kardigan tersebut, tapi ternyata Makiko juga ikut datang ke kafe itu. Ia ingin mendengar apa yang telah suaminya dan Yuzu bicarakan. Yuzu pun mengungkapkan niatnya yang ingin membuktikan bahwa Makiko yang melakukan pembakaran dan bukan ibunya. Namun masalahnya, mengenai bukti kardigan ayahnya sudah coba menggeledah lemari Makiko, tapi tidak menemukan pakaian itu di sana. Dengan tidak adanya bukti, Makiko mempernyatkan Yuzu agar dia tidak mengganggu keluarganya lagi. Tapi Makiko belum tahu mengenai keterlibatan Anzu yang masih dirahasiakan oleh adiknya dengan menyebut kalau Anzu sudah lama pindah dan belum pernah bertemu mereka lagi. Lalu dari manakah Makiko tahu suaminya bertemu dengan Yuzu? Ternyata diam-diam Makiko menyuruh kepala perawat bernama Ijihara untuk memata-matai suaminya. Karena rencana mereka sudah ketahuan Makiko, Yuzu menyampaikan rasa penyesalannya kepada sang kakak. Mereka harus merelakan bukti yang sudah susah payah mereka temukan dimusnahkan oleh Makiko. Ia yakin ini adalah pertanda bahwa mereka sudah semakin dekat dalam mengungkap kebenaran dan pasti akan ada jalan yang lain. Malam itu Anzu berniat mengambil resiko dengan menemui ayahnya yang berarti ia harus mengungkap identitas aslinya. Karena sudah lama tidak melihat putrinya, ayahnya cuma mengenali wajah Anzu sebagai pembantu di rumahnya. Ia langsung terkejut saat mengetahui gadis di hadapannya adalah putri kandungnya yang sudah 13 tahun tidak pernah sekalipun ia temui. Anzu menunjukkan foto kardigan yang ia temukan di lemari pakaian Makiko. Ini sudah jelas Makiko terlibat dengan kebakaran itu. Anzu kecewa kenapa ayahnya lebih percaya pada kebohongan Makiko dibanding mempercayai ucapan anak-anaknya. Rupanya ayahnya yang bernama Osamu itu telah dihasut oleh Makiko yang mengatakan bahwa alasan Satsuki membakar rumah keluarga mereka karena merasa kesal pada keluarga Mitarai. Dan ini diperkuat oleh rekaman CCTV tersebut. Lalu kenapa Osamu tidak memberikan rekaman CCTV itu kepada pihak kepolisian Ia cuma tidak ingin reputasinya sebagai direktur rumah sakit jadi rusak jika polisi terus saja menyelidiki insiden ini. Itu sebabnya Osamu membiarkan penyelidikan dihentikan. Apalagi mental Satsuki yang saat itu sedang tidak stabil membuat Osamu berpikir kalau istrinya itu mungkin saja melakukan hal nekat seperti membakar rumah mereka. Mendengar perkataan ayahnya sangat membuat Anzu sedih bercampur emosi hingga ingin memukul sang ayah. Tapi tindakannya itu dihentikan oleh kepala perawat Ichihara. Wanita itu menunjukkan beberapa penyadap yang merekam semua pembicaraan mereka. Ini semua adalah perintah dari Makiko yang menyuruh Ichihara mematamatai suaminya karena dia menyembunyikan ketidakpercayaan mendalam. Di malam kebakaran terjadi, Ichihara tak sengaja menjatuhkan rak rekam medis. Dan pada waktu itu kebetulan ada Satsuki yang membantu merapikannya. Jadi menurutnya sangat mustahil Satsuki yang melakukan pembakaran rumah. Ichihara memperingatkan agar Osamu tidak berani macam-macam kepada Anzu karena ia menyimpan semua rekaman pembicaraan mereka. Wanita itu berjanji akan melindungi identitas Anzu dengan mempertaruhkan segalanya. Selagi Makiko belum tahu, dia ingin Anzu tetap menyamar sebagai Shizuka Yamahuchi demi membuktikan ibunya tidak bersalah. Sejak hari itu, Osamu merekomendasikan Anzu bukan cuma menjadi pembantu rumah tangga tapi sekarang dia juga merangkap sebagai manajer pribadi Makiko. Di luar ia menyetir dan mengatur jadwal Makiko di berbagai acara tapi sewaktu di rumah, Anzu kembali mengurus rumah keluarga Mita Rai seperti biasa. Ichihara juga masih memberi laporan fiktif agar kehidupan Anzu dan Yuzu tidak dicurigai Makiko. Suatu hari, Makiko mendapat pesan dari akun baru. Pesan itu berisi link menuju ke sebuah blok berisi kisah tentang dirinya dan teman lama yang mana mereka bertemu di internet 13 tahun lalu. Pemilih akun bernama Mujina dan dia akan mengungkap kebohongan seorang model berinisial M. Seketika Makiko panik karena ia mengingat jelas Mujina adalah salah satu anggota komunitas Aliza. Semuanya dimulai ketika Makiko pertama kali mencuri anting berlian milik Satsuki. Ia mengunggah di situs dan mendapatkan komentar 10 kali lebih banyak. Jadi untuk unggahan berikutnya, Makiko beralih dari mengambil perhiasan ketas dan pakaian. Di situsnya Mujina menyebut bahwa M sekarang bekerja di industri hiburan dan tampil di televisi setiap hari. Awalnya Makiko tidak terlalu khawatir karena jumlah viewsnya cuma sedikit. Tapi ia tak menyangka, dalam hitungan jam saja cerita yang diposting Mujina sudah mencapai sekitar 5.000 like dengan 10.000 views. Sebagian besar dari tanggapan pembaca, mereka sangat penasaran dengan siapa sosok M yang dimaksud. Makiko mulai berpikir keras, siapa kira-kira orang yang menaruh dendam padanya. Satu-satunya orang yang paling pertama ia pikirkan adalah Yuzu. Ia kemudian mendatangi rumahnya Yuzu untuk kemudian membawa gadis itu ke rumahnya. Makiko menilai Yuzu punya niat menghancurkan reputasinya. Ternyata Yuzu sudah mengingat sebagian memorinya sewaktu kecil. Ia sempat melihat Makiko yang menyelinap ke lemari ibunya di hari kebakaran terjadi lalu membakar rumah mereka untuk menghancurkan bukti. Satu-satunya harapan Yuzu adalah postingan Mujina yang dapat membuktikan bahwa Makiko mencuri barang-barang ibunya kemudian berpura-pura menjadi Aliza di internet. Namun anehnya, setelah Yuzu memeriksa blok milik Mujina, sekarang postingan itu sudah hilang tidak bisa ditemukan lagi. Giliran Makiko yang menantang. Apakah Yuzu bisa membuktikan kalau di hari kejadian Makiko ada di rumahnya? Beberapa saat kemudian, Anzu datang memberikan hasil survei dan naskah buat Makiko. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Melainkan ia menyampaikan di hadapan semuanya kalau Makiko sudah menyuruh Anzu menemui Mujina untuk meminta wanita itu menghapus postingan kisahnya. Berdasarkan alamat yang ditunjukkan Makiko, wanita bernama Mujina itu sudah 10 tahun sibuk mencari nafkah sembari merawat orang tuanya. Jadi ia tidak punya waktu untuk sekedar menonton TV apalagi menggunakan internet. Dia bahkan tidak mengenal atau tidak tahu sama sekali siapa Makiko Mitarai. Ini artinya ada orang lain yang menggunakan identitas Mujina untuk mengunggah tentang Makiko di internet. Anzu menyebutkan semua unggahan itu palsu. Ini adalah saran dari Kiki untuk membuat sebuah blog yang seolah ditulis oleh Mujina. Lalu mereka juga membeli banyak akun media sosial palsu supaya komentarnya serasa nyata dan viral. Jika Makiko melihat situs itu, tentu dia akan terpancing lalu memberitahu tempat tinggal Mujina yang asli. Siapa sangka wanita itu masih menyimpan foto yang dipotret 13 tahun lalu saat jumpa penggemar bersama Aliza alias Makiko. Dan di foto itu terlihat jelas Makiko mengenakan kardigan milik Satsuki. Bukti ini tak bisa lagi dibantah oleh Makiko. Akhirnya gadis yang selama ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengungkapkan identitas diri yang sebenarnya bahwa nama aslinya adalah Anzu Murata. Semakin mencari alasan, Makiko hanya menggali kuburannya sendiri dengan setiap kebohongan yang ia ucapkan. Tanpa mau berkata jujur, Makiko berusaha melarikan diri. Tapi menurut Anzu percuma saja bersembunyi, karena ia tahu setiap sudut rumah ini, dan kemanapun Makiko lari, Anzu akan terus mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Setelah melihat tatapan kiki putra sulungnya, Makiko akhirnya mengakui kalau dia yang membakar rumah Mitarai. Atas penderitaan yang dialami ibunya, Anzu sebenarnya sangat ingin menghukum Makiko, tapi ia masih sanggup menahan diri. Ini adalah hari terakhir ia bekerja sebagai Shizuka Yamauchi. Satu hal yang Anzu minta, yaitu ia ingin Makiko meminta maaf pada ibunya, agar ibunya bisa terbebas dari rasa bersalahnya. Tapi seperti sifat aslinya Makiko, dia sama sekali tak berniat melepas segala harta dan ketenaran yang sudah ia dapatkan dengan susah payah. Setelah mengancam Osamu untuk tidak menceraikannya, di hadapan para wartawan ia mengatakan kalau ada pihak yang sedang berusaha menghancurkan keluarganya menggunakan rumor tak berdasar dan fitnah daring. Anzu yang melihat itu sudah lelah menghadapi Makiko yang sepertinya tidak pernah jerah apalagi menyesal. Mengira masalahnya sudah selesai, Makiko kembali dikejutkan oleh postingan di akun Instagramnya sendiri. Sekarang berupa foto yang memperlihatkan keadaan rumah Makiko yang sangat berantakan, lengkap dengan foto pengurus rumah. Semua orang jadi tahu kalau Makiko tidak pandai memasak, orangnya sangat jorok, suka mabuk, dan juga seorang proko. Ini semua bukanlah perbuatan Anzu, melainkan ada orang lain yang sudah membaca akun Instagram Makiko. Sekarang Makiko merasa malu menunjukkan wajahnya di hadapan orang lain. Ia pun berinisiatif pergi menemui Satsuki di rumah sakit. Di sana Satsuki ternyata masih mengingat Makiko. Ia menunjukkan barang-barang yang dikumpulkan Anzu demi memulihkan ingatannya. Satsuki sempat melihat video wawancara Makiko, dan tanpa ada yang menyadari kemampuannya, Satsuki lah yang meretas akun Instagram Makiko. Foto yang didapatnya itu juga berasal dari orang yang berada dekat dengan Makiko. Menurut Satsuki, selama ini Makiko tidak benar-benar mencintai Osamu suaminya. Hal itu bisa ia buktikan dari kata sandi akun Instagram Makiko yang masih menggunakan tanggal pernikahan Makiko dengan mantan suaminya. Bukankah itu artinya Makiko masih punya perasaan terhadap mantan suaminya? Kondisi ini berbeda dengan Satsuki yang cintanya selalu hanya untuk keluarganya. Dengan berusaha tersenyum, Satsuki menyatakan kalau dia selalu membenci Makiko yang telah merenggut semua darinya. Apa yang telah dilakukan Satsuki seolah bentuk pembalasan dendam. Dulu Makiko yang membakar rumah mereka, tapi sekarang giliran Satsuki yang menghanguskan karir dan ketenaran Makiko. Dua minggu berlalu, Makiko dan keluarganya tak ada yang berani keluar rumah karena masih ada wartawan yang menunggu mereka di luar. Hujatan demi hujatan masih bermunculan di internet, membuat Makiko semakin frustasi. Perlahan Kiki merasa dia sudah tidak pantas tinggal di rumah ini. Kiki tetap nekat terjun dari lantai atas hingga membuat kakinya terluka. Ia terus berjalan cepat mengabaikan seluruh pandangan orang sampai ke taman bermain. Anzu yang melihat berita di internet pun mencari keberadaan Kiki hingga ke taman tempat kenangan mereka dulu. Kiki bilang kalau dia sudah tidak memperdulikan lagi perkataan orang lain. Tapi ia hanya berharap Anzu tidak akan membencinya. Sementara di keluarga Mitarai, Makiko tergejut melihat ada polisi yang memasuki rumahnya. Hal ini karena Osamu melaporkan istrinya atas peristiwa pembakaran yang sudah berlalu 14 tahun lalu. Dari laporan investigasi asli, ada sebuah pernyataan yang menarik perhatian detektif. Saat kebakaran dimulai, ternyata ada saksi yang melihat seorang anak laki-laki berada di dekat pintu dapur. Apa anak itu merupakan anak Makiko? Belum ada yang bisa membuktikannya. Tapi keesokan hari, giliran Kiki yang berinisiatif menyerahkan diri ke kantor polisi sebagai pelaku pembakaran rumah keluarga Mitarai. Sepertinya Kiki sengaja melakukan ini demi melindungi ibunya atau karena sesuatu hal. Anzu yang masih butuh penjelasan pergi menemui Makiko. Ia menanyakan, apa pengakuan Makiko yang membakar rumah adalah kebohongan? Makiko pun bilang kalau dia mengaku hanya demi melindungi putranya. Jadi di hari saat Yuzu memergokinya, Makiko sebenarnya berniat mengembalikan semua barang yang pernah ia curi dari Satsuki. Ia pun panik dan bergegas pulang. Tapi Makiko lupa mengembalikan beberapa barang dan salah satunya adalah kardigan. Ia merasa lelah dengan kejahatannya sendiri, sehingga mempertimbangkan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun dalam perjalanan, ia mendengar kabar kalau rumah keluarga Mitarai terbakar. Inilah alasan kenapa pada waktu itu Makiko terlihat tersenyum memandangi rumah yang terbakar, karena ia merasa lega dan menganggap Tuhan sudah menghapus semua kesalahannya. Makiko sangat membenci Anzu yang datang hanya untuk menghancurkan keluarganya. Saking emosinya, Makiko yang berniat menyalakan rokok, malah tidak sengaja menjatuhkan pemantik api yang seketika membakar semua yang ada di atas meja. Makiko yang dibantu Anzu berusaha memadamkan api. Tapi api justru semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Melihat keadaan itu, seakan trauma masa lalu Shinji kembali. Dibanding mengambil air, tindakan Shinji sungguh di luar nalar. Ia secara nekat naik ke atas meja dengan mengarahkan seluruh tenaganya agar api bisa padam. Akhirnya ia pun berhasil memadamkan api walau harus menderita luka bakar. Secara mengejutkan, Shinji mengakui bahwa orang yang menyebabkan kebakaran di rumah Mita Rai bukanlah ibu atau kakaknya, tapi Shinji pelakunya. Di hari kejadian, Shinji melihat kardigan milik Sasuki ada di apartemen mereka yang sempat ditinggalkan ibunya. Jadi dia berniat pergi mengembalikan kardigan itu. Namun saat tiba di sana, perhatian Shinji teralihkan oleh masakan kare dan ingin mencicipinya. Ia kemudian menyalakan kompor untuk menghangatkan kare itu, tapi malah tak sengaja membuat sarung tangan oven terbakar. Kejadian ini di luar kendalinya, dan naluri pertama yang ia pikirkan waktu itu adalah melarikan diri. Ia sengaja membiarkan pintu dapur terbuka dengan harapan ada orang lain yang melihat. Tapi terlambat karena api melahap-habis rumah keluarga Mita Rai. Saat ia melihat kondisi Sasuki, Shinji sadar kalau dia tidak akan pernah bisa menembus kesalahan dan dia juga takut mengakui perbuatannya. Mendengar semua pengakuan Shinji, Anzu meminta Shinji mau memikirkan perasaan ibu dan kakaknya yang menyerahkan diri demi melindunginya. Meski merasa sangat sakit hati terhadap Shinji, Anzu berharap Shinji mau pergi menemui ibu mereka untuk meminta maaf. Di hadapan Sasuki, Shinji kembali mengakui kalau dia yang menyebabkan kebakaran. Ia meminta maaf telah merahasiakan ini dan membiarkan Sasuki yang disalahkan. Karena mendengar pengakuan itu, Sasuki bilang kalau dia tidak suka mencurigai orang lain. Jadi ia berusaha melanjutkan hidup dengan melupakan peristiwa kebakaran itu. Tapi saat membaca tentang Makiko di internet, pikiran Sasuki mendadak dipenuhi hal buruk. Ternyata ia memang tidak bisa menjadi orang baik atau jahat. Walau Sasuki memaafkan perbuatan Shinji, tapi ia akan tetap menyimpan dendam ini untuk selamanya. Baginya menyimpan dendam terhadap seseorang, bukan berarti ia akan membalas perbuatannya. Tapi ini bermakna kalau orang itu akan selalu Sasuki ingat selama sisa hidupnya. Jadi mulai hari ini, Shinji tidak boleh berbuat buruk lagi. Karena di masa lalu ada seseorang yang masih menyimpan dendam terhadapnya. Kiki pun akhirnya dibebaskan. Dia dulunya mencurigai ibunya yang melakukan pembakaran. Namun setelah melihat kaos kaki adiknya yang menghitam, Kiki sadar kalau Shinji kemungkinan terlibat juga. Ia sudah mencoba melupakan kejadian itu, tapi pertemuan dengan Anzu menyadarkan Kiki kalau ia tidak bisa terus menghindar dan harus mengakhiri semua ini. Seseorang yang melindungi penjahat sama saja melakukan kejahatan. Meski yang terjadi pada Shinji adalah ketidaksengajaan, tetap saja tidak bisa dibenarkan jika mereka bertiga sudah menyembunyikan fakta dan sepantasnya menerima hukuman. Di hadapan Kiki, Shinji menyesali dirinya yang tidak bisa menjadi orang yang lebih baik. Namun menurut kakaknya, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, karena hidup ini belumlah berakhir. Dalam perjalanan pulang, Anzu menghampiri Kiki dan Makiko untuk menyampaikan sebuah permohonan. Secara khusus, ia meminta agar Makiko mau mengizinkan dia bersama dengan Kiki. Hal itu karena Anzu sungguh-sungguh mencintai Kiki dan ingin hidup bersamanya. Awalnya Anzu mengira Makiko itu orang jahat yang ingin menyalahkan ibunya, lalu mencuri semua yang mereka miliki. Tapi sekarang ia tahu kalau Makiko orang yang lemah, sama seperti keluarga Anzu. Supaya bisa mengatasi kelemahannya, Anzu berharap bisa menjalani hidup bersama dengan Kiki. Ia tak ingin Kiki terus-menerus bersikap seolah tak berdaya, karena sekarang ada Anzu yang akan memberinya semangat. Jika memang Anzu tidak keberatan dengan pria seperti dirinya, maka Kiki bersedia mendampingi Anzu selamanya. Makiko sudah tidak bisa mengatur hidup putranya lagi, karena mereka sudah dewasa untuk menentukan jalan hidup masing-masing. Tiga bulan kemudian, Makiko membuat channel baru. Meski sudah bercerai, tapi ia masih memakai marga mantan suaminya. Dan selama ia punya penggemar, ia akan selalu menjadi Makiko Mitarai. Sedangkan Singji, karena sewaktu peristiwa kebakaran, ia masih berusia 14 tahun, menurut pasal ia tidak bisa dipidana. Singji memohon kepada ayahnya agar ia bisa dipekerjakan di rumah sakit Mitarai. Reputasi Osamu yang hancur membuat masa depan rumah sakit berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, Osamu memberi kesempatan kepada Singji bekerja di sana, asalkan dia berhasil mendapatkan gelar dokter. Keinginan kuat Singji bukannya tanpa dasar. Ia benar-benar ingin menebus kesalahan dan memperbaiki hidupnya, agar suatu hari bisa membahagiakan perempuan yang ia sayangi, yaitu Yuzu. Saat ini Yuzu yang punya kealian dalam komunikasi, sudah bekerja di agensi tenaga kerja. Lalu kondisi Satsuki sudah pulih sepenuhnya dan terbebas dari masalah kesehatan. Satsuki punya keinginan melanjutkan studi keluar negeri seperti impian lamanya yang belum terwujud. Dan sebagai anak, Yuzu hanya bisa terus mendukung impian ibunya itu. Sedangkan Anzu, sekarang ia bekerja bersama Claire sahabatnya untuk mendesain dan membuat pakaian kepada pelanggan dari berbagai negara. Meski hidup sederhana, Anzu merasa hidupnya ini sudah sempurna dan ia sangat bersyukur. Memiliki sahabat yang baik, keluarga yang bahagia, dan seorang pria yang selalu mendukungnya. Inilah kisah mengenai seorang wanita yang sudah menghabiskan waktunya terjun ke dalam kegelapan luas hanya untuk mencari satu-satunya kebenaran. Di sana ia berkelana merasa jawabannya sebanyak bintang di langit. Meski tersandung, bangkit, dan tersandung sekali lagi, tapi ia tetap percaya bahwa kompas di dalam batinnya akan membantu ke bintang yang ia cari. Pendiriannya tidak mudah goyah, apalagi dimanipulasi oleh berita bohong. Ia selalu percaya pada jalan yang ia pilih, karena di sepanjang jalan yang berliku itu, kita pasti akan menemukan sesuatu hal yang benar-benar penting. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.